Oh iya, di video ini saya akan bagikan saldo dana gratis dengan total 1 juta rupiah Buat teman-teman yang beruntung Gampang banget cara ikutinya Cukup like video ini Komen positif sesuai dengan isi video Dan jangan lupa tulis Instagram kalian di kolom komentar Semoga beruntung Halo teman-teman, Assalamualaikum Gimana kabarnya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan baik ya Dan selalu dilancarkan rezekinya Amin Di video saya kali ini Ijinkan saya berbagi tutorial seputar keuangan lagi Dimana saya ingin membahas cara membayar tagihan aku laku Walaupun belum jatuh tempo menggunakan BCA Mobile Jadi buat kalian yang baru bergabung ke channel ini Silahkan kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan ya Dengan video-video saya selanjutnya Oke teman-teman untuk membayar tagihan di aku laku Walaupun belum jatuh tempo Kalian bisa klik bagian tagihanku disini Lalu kalian bisa klik bagian rincian terlebih dahulu ya Nah kalau tagihan kalian sudah jatuh tempo Maka di bagian paleter lalu di sisa tagihan Ini ada nominalnya Karena di akun saya ini walaupun belum jatuh tempo Akan saya bayar lebih awal Kalian klik bagian rincian ini ya teman-teman Untuk melihat semua tagihan yang ada di akun aku laku kalian Disini untuk tagihan saya di bulan November tanggal 2022 Ini sebesar 24.000 Tapi saya akan bayar semua walaupun bukan jatuh temponya Kalian langsung klik bayar sekarang saja ya teman-teman Nah disini jumlah belum dibayar sebesar 24.000 Total tagihan 24.000 Telah dibayar RP0 Dan jumlah pembayaran 24.000 Disini kalian langsung klik bayar sekarang saja Lalu disini ada beberapa halaman pembayaran Salah satunya bisa menggunakan BCA Virtual Akun Kalian juga bisa menggunakan BNCV Virtual Akun BRI Virtual Akun BNI Virtual Akun Dan lain sebagainya Jika kalian tidak memiliki akun bank Ataupun bank mobile Kalian bisa menggunakan seperti GoPay OVO Atau menggunakan Alfamart Atau Indomart Oke disini saya akan bayar menggunakan BCA Virtual Akun saja Kalian langsung klik konfirmasi saja Lalu disini ada nomor BCA Virtual Akunnya Silahkan kalian copy saja untuk kode atau pembayarannya Kalian salin Lalu kalian buka BCA Mobile kalian Lalu kalian login saja ya menggunakan akun kalian di BCA Mobile nya Lalu kalau sudah masuk seperti ini Kalian klik bagian M Transfer ya Lalu pilih BCA Virtual Akun Nah disini kalian masukkan di bagian input nomor virtual akun Setelah itu kalian langsung klik send saja Oke disini untuk pembayaran sudah berhasil ke Akulaku Finance Dan di bawahnya ada atas namanya Sekarang kalian bisa cek ya di aplikasi Akulakunya Disini apakah Anda telah menyelesaikan pembayaran Kalian klik iya saja Disini sudah sukses ya Untuk pembayarannya Pembayaran berhasil sebesar 24 ribu Walaupun bukan atau sebelum jatuh tempo Kalau kita lihat di bagian paleternya juga sudah otomatis bertambah Nah kurang lebih seperti itu Untuk membayar tagihan Akulaku Walaupun belum jatuh tempo Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Bye bye